Sekarang kita sudah ada di Terminal Baresolok, ini jam 1 lewat. Pas banget ya. Jalan dari ujung timur. Sekarang kita sudah ada di Terminal Baresolok, ini jam 1 lewat. Sekian. Busnya ini paling cepat masuk. Yang lain belum sampai, kita duluan yang masuk. Emang kenceng banget sih Pak Lala ini. Dan katanya tidak transit, jadi nanti kita langsung ke Bukit Tinggi naik bus yang sama. Sampai ke tujuan. Oke, ambil thumbnail dulu ya. Biar keren. Cuma nurunin penumpang aja. Nah ini jadi loketnya Pak Lala yang di Terminal Baresolok. Sampingan sama ALS dan LBJ Transport. Tugu Bosun Jaya. Ya, masih satu kompleks semasan. Ini baru selesai isi solar ya. Ternyata mereka buat catangan dan... Tadi ngisi langsung dari gerigen. Nggak ngantri-ngantri. Langsung gas lagi kita. Biasanya udah nggak dapet pemandangan danau. Naik bus yang lain. Naik ini dapet. Masih siang. Masih terlalu beneran. Jam segini loh. Cepatnya. Bagus. Minta lima. Cepat sampai. Oke, Bismillah. Berangkat dari Terminal Baresolok. Lanjut lagi. Jadi kalau yang ke Padang kota. Mungkin turunnya di sini. Paling dekat. Kalau misalnya mau ke Pariyaman. Bisa turun di perempuan jam. Awanya udah enak gitu ya. Awanya udah enak ya. Ya udah. Hehehe. Jadi tadi solarnya kan ngisi dari gerigen. Jatangan yang dibawa bus ini. Nah mungkin nanti gerigen itu diisi lagi di sini. Sama orang agen. Jadi busnya nggak harus ngantri. Tetap cepat dia jalan. Nah ini dari Simpang ini. Kalau kiri itu bisa ke Padang. Bisa ke Solo Selatan. Bisa ke Danau atas bawah. Kita belok kanan. Ke arah Padang Panjang. Begit tinggi. Di Danau Singkarak. Kalau ke sana ke Padang. Baik ke arah Padang Panjang. Baik ke arah Padang Panjang. Nah hari ini ada perbaikan jalan ini lagi di Aspel Rekomen banget sih emang kalau mau kejar waktu nepalala ini Rekor cepet banget Kita dengan catatan ya berangkat dari kampung rambutan itu udah telat 1 jam loh Dan sepanjang jalan ke sini itu kita berapa kali keluar res area Dijekat untuk vaksin Jadi ini cepet Kalau misalnya kemarin kita berangkat jam 8 Jam 9 ya bukan jam 10 Kita berangkat jam 9 Sesuai jadwal tiket kita kemarin jam 10 kan berangkat Kalau kita berangkat jam 9 Itu nyampe sini mungkin bisa lebih cepet lagi dibawah jam 1 Setengah saat itu udah nyampe Kantor wali kota Rekor emang kenceng banget Alhamdulillah Alhamdulillah Tentu kebayang yang kemarin kalau kita berangkatnya jam 9 sesuai jadwal kan, nggak telat ini kan telat sejam kan telat sejam aja jam 1 udah masuk Solok kalau misalnya berangkatnya tepat mungkin jam 12 masuk Solok kena vaksin untuk pemeriksaan itu berhenti berapa kali ya emang bener-bener kenceng kalau jam 12 masuk Solok bisa nyampe begini jam 13 atau nggak jam 2 siang terlalu cepat biasanya masuk itu matrip paling cepat ini nggak masih terang loh masih siang bisa buat nabuburit cari buka puasa membawanya gini teman-teman tuh lembut udah deket juga tetep aja ngegas targetnya emang sebelum buka puasa udah nyampe kayaknya ada sekat nah pasar sumani 1348 biasanya udah maghrib disini asar aja belum udah di sumani dikit lagi kita lewat danau sinjarat pas siang hari biasanya nggak dapet pemandangan siang-siang dapet biasanya nggak dapet pemandangan biasanya suka kesel rasa ini udah gelap siang-siang lagi dapetnya kemarin tuh nggak mikir sekenceng ini tuh mikirnya paling nyampe nya jam 8 gitu-gitu lagi jam 2 belum udah disini seger banget seger banget ngeliat pemandangan kayak gini udah lama nggak tau kapan tapi terakhir lewat danau kemarin lah danau sentani beda ini kita udah sampe danau sentani singkarat mirip-mirip kalau disini ada rel kret api yang udah nggak terpakai jalannya juga kalau disini kecil kalau disentani jalannya lebar sepi kalau disana kalau disini rame coba ya rel kret api ini diaktifkan lagi aja tolong banget ini sama kai buat kret api sangat kayak dulu lagi aja pasti laku udah mulai banyak yang jalan-jalan mencari kesenangan kalau sekarang ini bukan sekedar jalan-jalan itu karena ada keperluan kerjaan atau udah agak jamannya udah berubah diaktifkan lagi ini potensinya besar danaunya masih belum kelihatan jelas nanti di depan jadi gimana mudiknya mudiknya tuh seru lah banyak seru ya walaupun curi startnya dua minggu sebelum amin tujuh biar aman aja gitu biar bisa ispirahan betul terus menikmati puasa iya biar puasanya jalan juga tetap nggak bolong iya kalau udah rame-rame gitu kan iya gimana ya mudik macet-macetan gitu kan panas ini kan masih enak lah cepat nyampe loh ini baru pertama ini abang lewat sini naik bis dari Jakarta dari Pulau Jawa itu siang-siang naik ini ya bus sumbar ya kalau ALS biasa pagi kita naik ikut rejeknya bagus gitu ya kalau sendiri biasanya nyampe nya malem jam 8 jam 10 hujan lagi oh gitu sombong ya bintang 5 coba sampai disana belum dibuka gue banyak pengalaman mudik pertama startnya dari mana dari dari jayepura jayepura terus ke Jogja Jogja ke Javis lagi Javis Jakarta Sini tinggi lagi naik bus ini saya pertama naik bus sumbar masuk siang jam segini bener-bener full ya bener-bener full biasanya biasanya dari sini tuh gagal ngambil gambar bagus kan karena udah gelap jadi udah tidur aja gitu enggak masih bagus banget kelihatan jelas semuanya tahun depan nyobain mudiknya sebenarnya kali ya pas lagi Amin 7 gitu mau macet-macetan siapa tau ya sekarang mudiknya cepet sepuluh selamat menikmati menikmati pulang pulang milik pulang dan laman selamat menikmati nah rumah makan angin berembus base area bus ALS yang paling enak nah tadi dari rumah makan angin berembus itu udah tanda kita masuk ombilin kalau di rutenya kemarin kan ada ke batu sangkar ya tergantung sewa mungkin kalau ada bisa jadi nanti ke batu sangkar dulu pinggirnya ada enggak oh Oh iya ternyata lewat batu sangkar dulu kita, muter. Jalan-jalan dulu, kirain langsung ke panjang panjang lewat batu tabak. Ya coba sangkar dulu ternyata teman-teman, gak apa-apa. Jam 2 baru. Padahal udah pengen cepet sampai ya, berharapnya. Diajak jalan-jalan dulu. Ya ini mobil parkirnya kok pas-pas gitu, pantat ke tempat. Oke, aman. Harusnya maju lagi nih mobil Levanza. Iya, parkirnya dia sengaja dipas-pasin sama mobil sulanya. Nah, batu sangkar dulu ternyata. Tumen-tumenan kan lewat sini kita, tapi lewat kampung apa itu ya, desa terindah di dunia itu. Lupa namanya. Menara fotokopi apa? Tunggu fotokopi. Lewat ntar itu. Jalan-jalan yang ranjaknya lumayan sih nih. Begitu ya, jadi karena ada penumpang ke batu sangkar ya tetap harus diantarkan sampai tujuan. Sesuai dengan tulisan di rute. Kita motor kita 40 kilo. Baru pertama saya lau sini naik bis rute dari Om Bilin ke arah batu sangkar. Nanti ini dari batu sangkar ke arah padang panjang mungkin lo pitalah atau gimana. Lihat aja. Lihat aja. Lihat aja. Lihat aja nanti? Benar ya. Buh kanske a2. Buh-bessar. Saat ya t fundraik. Lihat aja ya? Ya ampun turis dah cuma kan gitu da. selamat menikmati nah jam 14.30 ini kita udah masuk wilayah kota Batu Sangkar ini sekitar kilometer 5 jalan raya Batu Sangkar Ombilin turun Batu Sangkar disini terminalnya sempit terminalnya kecil kayak nyatu sama pasar gitu ya pulau Padang Panjang belok kiri 33 kilo kita bakal lewat desa periangan beneran ini muter-muter kita ke Padang Panjang jalan-jalan lewat periangan ini jalan ke Padang Panjang dari Batu Sangkar lewati desa periangan penasaran dan ini kondisi jalannya lebih bagus daripada yang tadi lintas Ombilin gitu kembus-kembus nanti di Pitalah Pitalah Bunga Tanjung jalan-jalan tapi jadi itu ya rekor tercepatnya kebukit tingginya jadi agak muter dikit si Joe ini masih cepat sih jalan-jalan tambahan kita nih jadi gitu ya kalau yang tempat itu Sangkar naik Palala ini cocok turunnya langsung gak pakai transit-transit yang bawa barang banyak enak tuh your oh atus ? tu ngas ngas d habe udah hot ini ke arah Desa Pariangan itu kurang lebih sekitar 5 kg mudah-mudahan sih nggak ditutup bagian atas nih kayaknya kenek ada ngomong-ngomong kalau ditutup pakai sanitizer juga nggak kelihatan apa-apa hai 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 Terima kasih 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 Nah ini Terima kasih 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 Pasar Terima kasih 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 Terima kasih